Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ternak dimanapun anda berada berjumpa kembali dengan channel saya salam tenang salam hari tetap semangat sobat ternak ini sekarang saya tengah mereview bang pakan untuk kamping-kamping saya ini sekarang sudah lumayan tinggi di sebelah sini kawan memang sudah lewat lah kalau untuk kamping ya walaupun masih tetap suka itu sukanya tetap suka tapi ini sudah tinggi banget nih kawannya sama saya aja tingginya masih tinggi rumput odot ini kita lihat yang sebelah sana dulu sewaktu awal mula membuat bang bang pakan ini ya biasa kalau memang kalau masih merintis itu memang banyak kendala beratnya disitu jadi kambing sudah ada bang pakan belum siap dulu kayak yang yang saya alami tapi sekarang sudah melimpah Alhamdulillah dan sampai ini yang sebelah sini justru malah seakan-akan tidak terawat seperti ini sudah tuh kadang karena tinggi begitu tinggi jadi sampai ropoh begitu tuh karena begitu banyak melimpah karena sewaktu pengambilan itu biasanya cuma yang bagian sebelah sana aja bagian sebelah sana jadi sebelah sini ini kadang ditinggalkan gitu kan ditinggalkan tapi kadang nyari yang mudah nyari yang mudah yang dekat dengan apa kendaraan bisa masuk ya sebenarnya bisa masuk sampai sini kendaraan cuman carinya yang mudah-mudah di sebelah sana itu nah ini kalau bang pakan seperti ini ini yang bikin kambing-kambing itu makmur makannya ini bang pakan subur kambingnya juga makmur nih kalau seperti ini makanya kalau bagi peternak yang enggak ada bang pakan itu mengeluh mengeluhnya itu susah cari pakan sedangkan untuk pakan perumput liar itu sudah semakin jarang karena banyak yang menggunakan kadang ada juga yang menanyakan bagaimana kalau kita tidak punya lahan kalau tidak punya lahan jalan jalan satu-satunya cuma menyewalahan jadi cuma menyewalahan itu jalan satu-satunya ini awal mula saya membuat bang pakan disini kalau tempat menyemai indigo vera disini ini ini tempat saya menyemai indigo vera dulu dan disini masih banyak juga sisa-sisanya rapat disini masih banyak sisa-sisa dan tidak sempat untuk ditanam dan juga saya juga menanami pohon singkong ini sampai tinggi-tinggi ini belum diambil kembali belum dimanfaatkan kembali apalagi rumput liarnya sedangkan bang pakan yang kita ciptakan aja berlimpah seperti ini apalagi rumput liarnya kalau rumput liar seperti ini kan suka juga ini kan kambing seperti ini kan suka juga tapi alhamdulillah disini tidak ada hama tikus alhamdulillahnya mudah-mudahan nggak ada karena walaupun tinggi dan rapat ini sampai roboh kayak gini biasanya kalau ada tikusnya kalau ada tikus yang roboh kayak gini biasanya dimakan sama tikus tapi alhamdulillah nggak ada karena hama untuk rumput odot ini tikus kadang juga ada ulat juga untuk hama indigo vera juga kadang ada ulatnya juga tapi alhamdulillah ini nggak ada ulatnya kita lihat lagi ke sana kawan kita lihat ke bagian dalam nah ini ini kalau untuk pembipitan ini udah melimpah disini bibit kalau dulu saya bibitnya ini beli dulu bibit beli sekarang dibuang-buang karena begitu banyaknya pertama kali beli makanya walaupun tumbuh itu saya biarkan dulu itu untuk pembipitan lagi makanya dari itulah yang awal mula ternak itu agak berat walaupun pembipitan sudah ada sudah tapi belum jadi karena baru merintis belum siap sebenarnya siap untuk dipanen tapi tidak dimanfaatkan untuk tenak tapi dimanfaatkan untuk memperbanyak nah sampai sekarang tuh wih pokoknya rumput odot ini sekali tanam kita panen berkali-kali bukan berkali-kali panen terus menerus sekali tanam asalkan perawatannya itu tepat apakah perlu perawatan setelah kita tanam perlu kalau setelah tanam kita jor-joran ya rusak nantinya paling tidak setelah kita melakukan pengaritan itu kita kasih pupuk kita lakukan pemupukan dan juga cara pengaritan dan pemahaman juga butuh ada prosedurnya kawan-kawan tidak asal-asalan kalau saya tapi nah ini kalau untuk pembipitan batangnya nah ini yang seperti ini tuh udah panjang tinggi ruasnya banyak dan banyak akarnya kalau untuk pembipitan nah itu di sana itu jurang itu kawan tapi saya manfaatkan untuk tanaman indigo vera ini bagus bagus juga supur-supur indigo veranya memang kalau ternak kambing baru memulai itu baru merintis itu berat kawan ya tapi asalkan kita suka ya seneng aja tapi kalau ternak kambing belum apa-apa masih awal-awal udah ngitung untung ya nanti bisa mandek justru apalagi tanpa dasar pengetahuan standar operasionalnya dari usaha ternak kambing ini nah jadi saya seringnya kalau ngambil disini ini kawan ini justru seringnya di area ini saya ngambil karena tempatnya datar tempatnya datar jadi yang jauh disana itu malah justru tertinggal ada juga pakcong ini memang untuk pembipitan enggak saya panen dan ini dulu paling cuma beberapa batang saja ini paling sekitar 10 batang ini jadinya segini mulai banyak lagi nah kalau disini dulu singkong pohon singkong sekarang juga masih ada nah saya sering ngambilnya juga disini ada kawan saya yang sekarang lagi membersihkan pohon pisang ada kawan yang lagi membersihkan dengan pohon pisang dan juga melakukan penyemprotan tadi penyemprotan supaya bersih nih rumput liarnya ini apalagi rumput liarnya ini enak kalau di arit nah ini kalau disini pohon pisang jadi kita tidak melulu nanam rumput gajahan disini khusus ke pohon pisang sebenarnya kalau di tengahnya ini nanti bisa ditanami lagi rumput odotnya sepanjang tengah ini nah ini baru dilakukan pengaritan disini tadi oke itu saja kawannya video saya kali ini tentang bang bakan bang bakan tenak kambing mudah-mudahan masih tetap semangat dalam usaha tenak kambingnya salam tenak salam arit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati